Halo teman-teman, balik lagi di channel Borneo Gaming. Jadi hari ini Promo Diamond All-Star sudah bisa dipakai ya. Jadi disini saya punya 840 Promo Diamond All-Star. Dan di video kali ini saya akan tunjukin bagaimana caranya memakai Promo Diamond All-Star dan skin-skin apa aja yang worth it buat kalian beli. Jadi di video saya sebelumnya, kalian bisa beli skin ini dengan harga 1 diamond saja dengan Promo Diamond All-Star. Tetapi untuk skin Minyada Eldora All-Star, kalian harus mengeluarkan minimal 100 diamond karena itu sudah ada di peraturannya guys. Terus di Promo Diamond All-Star ini, kalian selain beli skin, kalian juga bisa upgrade skin ataupun disini kalian juga bisa gacha efek recall ya. Nah disini sudah disediakan efek recall api, kalian bisa gacha dengan Promo Diamond juga. Jadi kalian harus mengeluarkan 14 Promo Diamond untuk gacha di event ini dan mengeluarkan minimal 1 diamond biru kalian. Jadi Promo Diamond itu seperti potongan kupon diskon guys. Kalau kalian mau gacha di efek recall, kalian harus mengeluarkan 14 Promo Diamond dan 1 diamond biru. Dan disini untuk pertama kalinya Promo Diamond bisa digunakan di event gacha seperti Moonlight Wish ini. Minimal mengeluarkan 20 diamond dan 80 Promo Diamond. Nah untuk hero juga bisa dibeli pakai Promo Diamond tetapi kurang worth it ya. Lebih baik kalian membeli skin daripada kalian membeli hero. Nah disini untuk skin-skinnya selain di diskon di Mega Sale, kalian juga berhak mendapatkan potongan diskon dari Promo Diamond. Nah tetapi kalian jangan tergiur dulu untuk membeli skin-skin elite ini. Lihat dulu Promo Diamond yang kalian punya. Nah disini Promo Diamond juga bisa dipakai untuk upgrade skin. Selain itu disini juga bisa dipakai untuk membeli painted skin. Oh iya Promo Diamond All Star tidak bisa dipakai untuk mengirim skin. Tetapi karena disini ada event Mega Sale, untuk skin-skin yang dikirim sudah ada diskonnya guys. Dan diskonnya itu mencapai 50%. Dan di video saya sebelumnya saya sudah bocorkan untuk beberapa skin yang di resell kembali. Nah untuk skin carry epic limitednya saya sudah punya. Jadi saran saya disini kalian lebih baik membeli skin yang All Star Mia atau Eldora ya. Karena itu bakalan limited guys. Nah disini saya juga akan tunjukin kepada kalian skin limited yang ini. Roger dan Vexana. Nah untuk skin Roger, Vexana dan carry ini limited. Tetapi untuk limitednya itu sangat sering di resell guys. Jadi saran saya lebih baik kalian membeli skin Mia atau Eldora yang Atomic Pop. Tetapi minimal kalian harus mengeluarkan 100 diamond untuk membeli skin tersebut. Nah untuk kalian yang kekurangan diamond kalian bisa top up di store saya di www.borneogaming.com. Nah untuk skin Vale ini juga cukup worth it buat kalian beli karena efeknya keren banget. Oke teman-teman jadi sekian dulu untuk video saya kali ini. Jika kalian suka jangan lupa like-nya juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax